rendah biji dengan air hangat selama 6-8 jam setelah itu benih ditiriskan lalu ditebarkan di atas kain basah atau koran yang basah biarkan selama 1-2 hari hingga benih berkecambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-temanku semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin di video sebelumnya Elsa sudah menyampaikan tentang bagaimana cara menanam kartes bagaimana cara menanam bayam dan masih banyak lagi pada kesempatan kali ini Elsa akan menyampaikan tentang tutorial bagaimana cara menanam buah melon langsung saja ke pembahasan yang pertama pengenalan tanaman melon atau kukumis milo merupakan suku timun-timunan cocok ditanam pada area 250-700 meter di atas permukaan air laut bisa tumbuh dengan baik pada kelembapan udara 50-70% dengan suhu 25-30 derajat celcius yang kedua jenis buah melon jenis buah melon itu yang pertama retica latus jenis ini merupakan kultifar paling populer dengan ciri kulit berjala buah bulat daging buah hijau muda hingga orange yang kedua inodorus ciri-cirinya memiliki kulit buah yang mulus tidak berjala bentuk mulat hingga lonjong warna kulit buah kuning hingga kuning pucat kehijuan warna dagingnya ada yang hijau, orange hingga putih dengan daging buah tidak beraroma jenis buah melon yang ketiga adalah cantalupensis ciri-cirinya memiliki kulit buah yang bergelombang seperti labu atau berjuring daging buah berwarna kuning atau orange aromanya sangat kuat melewah termasuk jenis ini yang ketiga pemipitan tanaman melon dibudidayakan dengan cara generatif dari biji atau benih untuk lahan 1 hektare diperlukan bibi tanaman sekitar 16.000-20.000 pohon atau setara dengan 500-700 gram benih melon rendah biji dengan air hangat selama 6-8 jam setelah itu benih ditiriskan lalu ditebarkan di atas kain basah atau koran yang basah biarkan selama 1-2 hari hingga benih berkecambah siapkan polipe kecil lalu diisi dengan tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan tanah 2 banding pupuk 1 benamkan biji melon sedalam 1-2 cm pada media tanam tempat persemaian sebaiknya dilindungi dengan atapastik benih atau sungkup pelindung ini untuk melindungi bibit dari teri matahari dan air hujan berlebih siram bibit secara bertahap dan rutin pindahkan bibit ke lahan setelah umur 10-14 hari atau tanaman sudah memiliki daun 2-3 helai demikian materi untuk kali ini untuk kelanjutan ya tonton di video part 2 sampai jumpa kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga kesuksesan membersamai kita semua sub indo by broth3rmax